Intro Terima kasih pemirsa ada masih bersama kami di Campus Corner kali ini dengan tema mahasiswa Udinus Raih Silver di ajang International Avisenayot Science Fair 2021 baik tadi saya sudah berbincang dengan dua mahasiswa yang berhasil untuk menjadi juara dan saya sekarang akan menanyakan langsung ini kepada Ibu Lilis Kusniati sebagai Kepala Supromosi Admisi Udinus Selamat siang Bu Lilis Siang Mbak Mira Iya baik, tadi sudah diceritakan dari adik-adik mahasiswa prestasi yang sangat membanggakan tentunya ini menjadi magnet untuk Udinus untuk meraih mahasiswa baru begitu ya Bu Lilis Betul, betul Mbak Perkembangannya sejauh ini seperti apa untuk penerimaan mahasiswa baru Udinus? Bu Lilis silahkan diceritakan Oke, jadi sebelumnya saya nebeng ya Mbak Mira ini ucapin selamat lagi untuk Dinda sama Ustin karena kemarin di Civitas Akademika kan sudah jadi hot news gitu ya kalau mahasiswa kita ada yang dapat silver di acara bergensi internasional gitu cuman karena masih COVID ya sekali lagi kita ucapin selamatnya belum bisa ketemu gitu nah betul Mbak Mira ini jadi satu magnet lagi tambahan gitu jadi peluru tambahan lagi untuk tim Udinus tentunya untuk menceritakan kepada calon-calon mahasiswa Udinus yang sekarang masih di kelas 12 gitu kalau join Udinus tuh nanti akan banyak sekali kesempatan untuk mereka bisa mengikuti event-event kompetisi tingkat apapun dari regional bahkan sampai internasional ini bahkan contohnya sudah ada nih konkret gitu real ya ada Kak Christine dan ada Kak Dinda yang kalian nanti bisa dapat inspirasi dari mereka gimana sih kok bisa join event internasional pesertanya banyak dari berbagai negara dan tetap pulang-pulang itu membawa medali gitu untuk perkembangan PMB sendiri mengembirakan Mbak Mira saya sebenarnya tuh selalu merasa selalu merasa was-was gitu ya sebetulnya setiap kali memasuki tahun promosi baru gitu karena deg-degan ya Bu deg-degan betul-betul Mbak Mira deg-degan dan ini sudah memasuki tahun kesekian kita COVID kan apa namanya kadang-kadang tuh saya selalu punya pikiran-pikiran kita bisa nggak ya kita bisa nggak ya gitu walaupun tentunya tim kita sih solid terus gitu ya tapi ini sudah memasuki bulan kedua dari kita opening jadi kita opening kemarin bulan Oktober Mbak Mira untuk tahun akademik 2022-2023 tuh sudah kita buka bulan kemarin dan ini sudah berjalan satu bulan Alhamdulillah ternyata pendaftarnya luar biasa jadi rasa deg-degan dan was-was saya ya sudah lumayan berkurang ini hari-hari ini Alhamdulillah cukup senang mendengarnya Bu Lilis cukup lega juga sebagai bagian dari Udinus tentunya turut berbangga begitu ya bahwa Udinus selalu dicintai oleh calon-calon mahasiswa begitu nah kira-kira ini Bu Lilis boleh berbagi informasi untuk para penonton Campus Corner siapa tahu ada yang masih ingin bergabung di Udinus ini masih dibuka kesempatannya ya Bu Lilis ya masih masih dibuka lebar sekali pintunya kita baru buka bulan kemarin Oktober untuk gelombang 1 ini nanti sampai Desember tanggal 4 kemudian nanti kita sambung lagi dengan gelombang-gelombang selanjutnya yang jalur PMDK ini sampai nanti bulan April tahun 2022 kemudian nanti ada gelombang ada jalur yang lain sampai bulan Agustus begitu Baik Bu Lilis boleh dijelaskan lebih detail jalurnya apa saja Oke jadi kalau saran saya nih untuk pemirsa TVQ yang sekarang masih kelas 12 atau yang punya saudara atau yang punya keluarga yang masih kelas 12 untuk mendaftar kuliah kalau bisa sekarang karena sekarang itu kita sudah buka pendaftaran namanya jalur PMDK penelusuran minat dan kemampuan atau biasanya kalau anak SMA sukanya nyebutnya JAPRES ya jalur prestasi lebih singkat gitu pakenya rapot aja kenapa harus daftar sekarang karena untuk jalur yang PMDK ini kami meniadakan tes gitu Mbak Mira jadi itu keistimewaannya JAPRES ya Bu Lilis 4 tes JAPRES ini jalur prestasi jadi nanti kita hanya akan melihat portfolio dari adik-adik kelas 12 ya portfolio itu berupa rapot semester 1 sampai semester 4 atau semester 5 nanti kalau sudah keluar rapot yang semester 5 nya kemudian kalau ada prestasi lain selain rapot boleh nanti sertifikatnya dilampirkan itulah yang kita sebut dengan portfolio jadi nggak perlu tes lagi cukup mengumpulkan portfolio itu tadi aja sudah bisa join dan menjadi keluarga besar di Nusian oke dinantikan untuk menjadi keluarga besar di Nusian begitu ya Bu Lilis dimudahkan dengan tanpa tes begitu nah ini pasti ada kuotanya ya Bu Lilis jadi harus cepat begitu ya karena kuotanya terbatas begitu ya Bu Lilis betul betul makin cepat makin baik lebih cepat lebih baik baik terima kasih Bu Lilis atas penjelasan yang diberikan terkait PMBU Dino saya akan bergeser lagi ke adik-adik mahasiswa halo adik-adik Dinda dan Christine iya halo iya iya baik saya ke Dinda terlebih dahulu iya baik iya Dinda ini ajang yang pertama yang diikuti Dinda atau sebelumnya sudah pernah mengikuti ajang yang sama sebelumnya saya pernah ikut tapi yang tahun 2020 itu namanya ISAF jadi tingkatnya ASEAN kalau sekarang kan internasional gitu oke jadi ajangnya sama di tahun 2020 cuman tingkatannya hanya ASEAN saja begitu kalau sekarang internasional begitu ya jadi seluruh dunia begitu ya iya benar iya benar Dinda boleh boleh tahu berapa peserta yang ikut dalam ajang tersebut dari seluruh dunia kalau untuk yang IA WSF itu setahu saya ada lebih dari 400 peserta Mbak baik nah ini kalau yang dari Indonesia apakah hanya dari tim Udinus atau ada dari universitas lain ada dari universitas lain rata-rata dari universitas bergensi seperti ada UI, ITB, UNDIP banyaklah pokoknya baik ingin dilanjutkan lagi nih cerita-ceritanya pasti jauh lebih menarik begitu ya tapi kita harus jeda dulu ya Dinda dan Christine nanti kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini Pak Birsa tetaplah bersama kami di Campus Corner terima kasih terima kasih